Selidikilah Alkitab Hai Kaum Muda Billy Graham berwawancara dengan Kaum Muda Billy, saya tidak punya banyak waktu untuk membaca dan mempelajari Alkitab sebagaimana yang seharusnya saya lakukan banyak hal yang harus saya perbuat sehingga menyita banyak perhatian karena itu saya selalu merasa tidak ada waktu saya telah banyak mendengar keluhan seperti itu dari Kaum Muda di beberapa bagian dunia ini dan saya selalu menasihati mereka kecuali engkau membaca dan mempelajari Alkitab secara sistematis maka usahamu bagi Kristus selalu sia-sia seringkali mereka berkata jadi apa saran Bapak bagi kami? inilah beberapa di antaranya mudah-mudahan beberapa saran ini dipakai Tuhan untuk menantang saudara supaya lebih giat menyelidiki Alkitab pertama milikilah sebuah Alkitab yang baik untuk belajar saudara perlu memiliki Alkitab yang dapat dibawa ke sekolah atau ke gereja tetapi menurut hemat saya sebaiknya saudara mempunyai Alkitab yang lebih besar yang dapat saudara gunakan di kamar atau di meja belajar untuk selalu siap dibaca dan dipelajari tanyakan kepada pendeta mengenai Alkitab semacam itu atau carilah di toko buku terdekat di samping perjanjian lama dan perjanjian baru biasanya diperlukan juga beberapa buku penolong lainnya kedua sediakanlah sebuah buku catatan di samping saudara selama membaca catatlah gagasan atau reaksi yang timbul dari ayat atau bagian tertentu banyak cara yang tersedia untuk mempelajari Alkitab yang semuanya sama baiknya tetapi janganlah merasa takut untuk menulis pendapat saudara sendiri ketika saudara membaca dan merenungkannya dengan demikian Allah dapat berbicara kepada saudara melalui firmanya 3. belajarlah mempergunakan buku konkordansi pergunakanlah sebuah konkordansi buku ini tak terhingga nilainya dalam menolong saudara mendapatkan ayat-ayat yang mempunyai kata yang sama juga mungkin saudara ingat bagian dari sebuah ayat tetapi tidak tahu di mana letaknya konkordansi inilah cara pemecahannya 4. pakailah buku pokok-pokok isi Alkitab selain Alkitab buku semacam inilah yang banyak saya pergunakan saya telah membeli puluhan buku ini dan memberikannya kepada banyak pemimpin mereka telah memberi kesaksian bahwa buku ini telah banyak menolong pelayanan mereka tidak ada buku lainnya yang lebih menyokong saya dalam belajar selain buku pokok-pokok isi Alkitab ini saya telah memberitahukan kegunaan buku ini di muka umum dan menggunakannya setiap hari dalam mempelajari Alkitab dan setiap malam setelah saya selesai berkotbah tujuan buku ini adalah mengajak kita bersama mengenal arti yang luas dan arti menurut judul-judul yang sudah umum dianjurkan Alkitab dalam pokok tertentu kelima bandingkanlah dengan terjemahan lain janganlah ragu-ragu untuk memeriksa terjemahan lain selain terjemahan baru ada terjemahan lain dalam bahasa Indonesia sehari-hari yang baik periksalah juga terjemahan dalam bahasa daerah terjemahan-terjemahan ini dapat memberi pengarahan dan kunci bagi ayat-ayat yang saudara dapat pergunakan dalam percakapan pada perkumpulan kaum muda atau persekutuan pemahaman Alkitab pekerjaan ini akan menuntut banyak waktu dan usaha tambahan tetapi saudara juga akan memperoleh banyak berkat dalam penyelidikan seperti itu keenam ambillah waktu untuk berdoa pada saat saudara belajar jika Tuhan menunjukkan sesuatu dalam firmannya yang menggugah hati saudara berhentilah sebentar dan berdoalah untuk mengucapkan terima kasih kepadanya atas hal itu jika saudara mendapatkan kesulitan dalam penyelidikan saudara mintalah petunjuk dan pertolongannya doa merupakan bagian yang penting dari pemahaman Alkitab dan pendekatan diri kepadanya ketujuh hafalkan sebanyak mungkin saya tidak segan-segan untuk memuji kebaikan sistem navigator kami menggunakannya untuk membimbing orang yang baru percaya dan hasilnya baik ambillah satu atau dua ayat mas dari renungan pagi dan hafallah sepanjang hari itu catatlah pada secari kertas supaya dapat digunakan sewaktu berada di sekolah atau di tempat pekerjaan saudara taruhlah firmannya dalam hati saudara dan saudara akan diperkaya olehnya kedelapan ke tempat pekerjaan dan ke gereja suatu kesaksian bagi dunia dan juga memudahkan membacanya jika saudara mendapat kesempatan untuk menceritrakannya kepada orang lain mengenai kristus juga ingat bukanlah apa yang saudara katakan yang berarti tetapi apa yang Alkitab katakan 10. saran terakhir bacalah sebanyak mungkin dalam renungan pribadi setiap hari sesuai dengan keadaan pribadi saudara lamanya bacaan itu sepenuhnya bergantung kepada diri saudara sendiri janganlah kebaktian keluarga sampai menggantikan waktu teduh saudara pribadi dengan Tuhan pada saat saudara belajar janganlah ragu-ragu untuk mendaftarkan pertanyaan yang timbul dalam pikiran saudara bawalah semua pertanyaan itu kepada pendeta ia akan menjawabnya dengan senang hati jika pikiran saudara melayang-layang pada saat saudara belajar berhentilah sampai saudara dapat memusatkan pikiran lagi janganlah membaca satu atau dua pasal tanpa mengerti apa-apa lalu saudara merasa seolah-olah sudah mempelajari firman Tuhan untuk hari itu lebih baik membaca satu ayat dengan memahaminya daripada membaca satu pasal tanpa memahaminya akan saya ulangi sekali lagi selidikilah Alkitab saudara sungguh kaya isinya berkatnya tidak terbatas saudara tidak akan pernah dapat mencapai kedalamannya dengan sempurna sangatlah penting artinya bagi kehidupan rohani saudara sebagaimana makanan yang diperlukan untuk makanan jasmani dan hasil pelayanan bagi kristus itu akan mempunyai hubungan yang erat dengan banyaknya waktu yang saudara pergunakan untuk membaca Alkitab lakukanlah demikian